Tidak ada pahala dari puasanya Kecuali hanya lapar dan haus Kita tidak ingin seperti itu Makanya kita persiapkan diri Dari sekarang Mengenal dan salah satu Salah satu kiat Agar kita mendapatkan Pahala puasa Ramadan Dengan sempurna Jauh dari pahala nol Lapar dan haus saja Salah satu kiatnya adalah Mengenal keberkahan Ramadan Makanya tema kali ini Ramadhan berkah Telah datang Ramadhan berkah Telah datang Akhibati hafizhukumullahu ta'ala Sebelum kita menyebutkan Keberkahan-keberkahan Ramadan Saya ingin mendudukkan beberapa poin Yang pertama Arti berkah Para iqwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Arti berkah Yaitu yang pertama adalah Subutul khair wa dawamuh Kebaikan yang tetap Dan terus menerus Itu arti berkah Itu arti berkah Jadi kalau seandainya tadi Rasulullah s.a.w. bersabda Atakum Ramadan Syahrun Mubarak Telah datang kepada kalian Ramadhan Bulan penuh berkah Ini berarti Bulan yang kebaikannya Tetap Dan terus menerus Dari awal sampai akhirnya Tidak pernah terputus Ya Kebaikannya Tetap Dan terus menerus Dari awal sampai akhirnya Tidak pernah terputus Kebaikan Ramadan Entah itu apa Nanti kita akan sebutkan Dalil yang menunjukkan Adakan hal ini Pada iqwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam Al-Quran Dan kami Pusakakan Wariskan Kepada orang-orang yang lemah Di timur bumi Dan di barat bumi Yang selalu kami berkahi Di dalamnya Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Yaitu dalam surat Al-A'raf Ayat 137 Lihat Allah berfirman Dan kami Kami berikan Pusakakan Kepada kaum yang telah tertindas itu Negeri-negeri bagian timur bumi Dan bagian baratnya Yang telah kami berkahi padanya Padahal Yang dilahmati oleh Allah Disebutkan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari Rahimahullah Maksudnya Bahwa bagian barat bumi Kami berkahi padanya Yang kami telah jadikan Yang kami telah jadikan Di dalamnya kebaikan Tetap Dan terus menerus Bagi penduduknya Ini menunjukkan bahwasannya Arti berkah Adalah kebaikan yang tetap Dan terus menerus Kalau dikatakan Ramadhan berkah Berarti Kebaikan Ramadhan Tetap Dan terus menerus Dari awalnya Sampai akhirnya Tetap Tidak pernah terputus Ini arti berkah yang pertama Arti berkah yang kedua Kebaikan yang banyak Dan terus bertambah Kebaikannya banyak Dan terus bertambah Dalil yang menunjukkan Hal ini adalah Surat Ali Imran Ayat 96 Allah SWT berfirman Sesungguhnya Rumah pertama Yang diletakkan Untuk manusia Sebagai tempat Beribadah kepada Allah Adalah yang berada Di Bakkah Itu Al-Ka'bal Musharrafah Yang di sekitarnya Masjidil Haram Yang berada di Bakkah Nama lain dari kota Makkah Bakkah Yang penuh dengan berkah Mubarak Penuh dengan berkah Apa maksud daripada Mubarak Penuh dengan berkah Maka kata Imam Al-Khurtubi Rahimahullah Dalam kitab beliau Dalam kitab tafsir beliau Al-Jami'li'ah Al-Qur'an Ja'alahu mubarakan Litada'u fil'amali fih Falbarakatu kasratul khair Allah menjadikan Ka'bah Masjidil Haram Penuh dengan berkah Iaitu dengan Dilipatkan Pahala Beramal Ibadah Di dalamnya Satu sholat Diganjar Seratus ribu sholat Dilipatkan pahala Maka Arti berkah adalah Kebaikan yang Banyak Dan terus Bertambah Kebaikan yang Banyak Dan terus Bertambah Maka ketika kita katakan Ramadhan Berkah telah datang Berarti Keberkahan Ramadhan Kebaikan Ramadhan Banyak Dan terus bertambah Bahkan Semakin akhir Semakin banyak Ingat ya Ini pesan saya Puncak keberkahan Ramadhan Ada pada akhirnya Semakin akhir Semakin banyak Hati-hati Atur waktunya Dari sekarang Jangan sampai Sepuluh hari terakhir Bulan Ramadhan Sibuk di pasar Di mal Supermarket Pusat perbelanjaan Sibuk beli kue ini Baju baru ini Tidak ada Beli sekarang Ustaz itu Bulan Itu berarti Baju bulan Syaban Ustaz Bukan baju lebaran Bodoh amat Amat aja Enggak bodoh Ya Atur waktunya Dari sekarang Puncak Keberkahan Ramadhan Tidak ada pada akhirnya Kebaikan Yang banyak Pada bulan Ramadhan Dan terus bertambah Sampai akhirnya Semakin akhir Semakin bertambah Maka jangan tertipu Para ikhwah Jangan tertipu Dengan banyaknya Saf Saat Terawih pada malam pertama Di bulan Ramadhan Mungkin sampai keluar Sampai ke jalan-jalan Tutup jalan lagi Jangan tertipu Yang paling utama Lihat Di akhirnya Sepuluh hari Terakhir Bulan Ramadhan Lihat Lihat banyak mana Pasar Atau masjid Masjid Allah SWT Hati-hati Jangan sampai tertipu Yang paling utama Adalah Akhirnya Rasulullah S.A.W. bersabda Innamal A'malu Bil khawatim Hadis Diwayat Muslim Sesungguhnya Amalan itu Hakikatnya Pada akhirnya Amalan itu Hakikatnya Pada akhirnya Kalau seandainya Ada orang Di awal Ramadhan Dari tanggal 1 sampai tanggal 20 Dia leha-leha Santai-santai Main-main Buang waktu Tetapi Sepuluh hari Terakhir Dalam Ramadhan Dia benar-benar Giat Maka Itu yang diukur Alhamdulillah S.W.T Tapi jangan berarti Kemudian setelah itu Kita Wah kalau begitu 1 sampai 20 Lumayan nih Enggak Bukan begitu Cara berfikirnya Mohon anak-anaknya Dijaga Jangan ada yang Bercanda Itu berkah Ya Sekarang Kita ingin Masuk ke dalam Apa yang ingin Kita pelajari Jadi sudah Faham ya Kenapa kita Masih di bulan Syabat Saya membicarakan Ramadhan berkah Telah datang Kebiasaan Nabi Kebiasaan para sahabat Nabi Kemudian juga Ingin mendapatkan Pahala yang lebih besar Di dalam bulan Ramadhan Kemudian juga Jangan sampai Kita mendapatkan Pahala cuma lapar Dan hausnya Dalam bulan Ramadhan Baik Sekarang saya akan Menyebutkan Saya hanya fokus kepada Menyebutkan Keberkahan Ramadhan Kebaikan yang tetap Dan terus menerus Tadi Dan kebaikan yang banyak Dan terus bertambah Tadi Kita akan Cek list Keberkahan Ramadhan Sehingga ada Di dalam Hati kita Pengagungan Terhadap bulan Ramadhan Sebagian orang Menyianyikan Ramadhan Salah satu sebabnya Adalah karena Dia tidak tahu Berkahnya Ramadhan Karena dia tidak tahu Kebaikan yang begitu Banyak bulan Ramadhan Dan kebaikannya Tetap sampai akhirnya Bahkan akhirnya Yang paling utama Sebagian orang Seenaknya Sekedarnya Masuk bulan Ramadhan Rutinitas Sahur Ikut sahur Buat puasa Ikut buat puasa Tidak ada prestasi Ibadah Yang Dia kejar Di dalam Ramadhan Tidak ada prestasi Ibadah Yang dia kejar Dalam Ramadhan Kenapa? Karena dia tidak Tidak tahu Keberkahan Ramadhan Lihat Al-Rabi'i bin Sulaiman Rahimahullah Beliau bercerita Tentang Imam Al-Shafi'i Rahimahullah Satu jam Satu jam Empat Jus Kalau seandainya Enampuluh kali Hatam Berarti Setiap harinya Dua kali Hatam Setiap harinya Baca Enampuluh Jus Kalau begitu Kok bisa? Bisa Satu Jus Satu jam Empat Jus Lima Belas Menit Lima Belas Menit Lima Belas Menit Lima Belas Menit Bisa Bagi orang-orang Yang lancar Baca Kurannya Sekarang Enampuluh Bagi Bagi Empat Dapat berapa? Hah? Lima Belas Cuma lima belas jam Lima belas jam Sedangkan kita diberikan Al-Allah Subhanahu wa ta'ala Waktu Dua puluh Empat Jam Dua puluh Empat Jam Kurang lima belas Berapa? Hah? Masih ada Waktu sebelas jam Yang dibiliki oleh Imam Asyafi'ah Rahimahullah Jadi itu bukan Cerita dongeng Cerita fiktif Cerita heroik Seperti film-film Hollywood Tidak Batman Iron Man Superman Enggak Itu cerita Hakiki Yang pernah ada Di abad Ketiga dan Keempat Hijriyah Imam Asyafi'i Rahimahullah Kenapa beliau Bisa begitu? Karena Mengetahui Hakikat Keberkahan Ramadhan Makanya kita akan Menyebutkan sekarang Begitu panjang nantinya Keberkahan Keberkahan Ramadhan Sehingga ada Muncul Pengagungan Terhadap Bulan ini Sehingga Benar-benar Nantinya Mengatur Waktunya Mengatur Ritme Ibadahnya Kalau perlu Sepuluh malam terakhir Cuti Tidak ada Masuk kantor Kalau perlu Satu bulanan Cuti Karena tahu Hakikat Ramadhan Kalau perlu Sepuluh malam terakhir Tidak ada Jualan Sepuluh malam terakhir Tutup toko Itu lagi Rame-ramenya Ustaz Itu urusan anda Mau dunia Atau mau akhirat Ini Para ikhwan Dirahmati Al-Allah Subhanahu wa ta'ala Taib Sekarang Kita masuk Keberkahan Ramadhan Yang pertama Yaitu Ramadhan Berkah Dilihat Dari satu Allah Subhanahu wa ta'ala Menurunkan Al-Quran Di dalam Bulan Ramadhan Sebagaimana Dalam surat Al-Baqarah Ayat 185 Syahru Ramadhan Alladhi Unzila Fihi Al-Quran Hudan Linnas Wabayyinatin Minal Huda Wal Furqan Bulan Ramadhan Yang Diturunkan Di dalamnya Al-Quran Sebagai Petunjuk Bagi manusia Dan Sebagai Keterangan Keterangan Yang jelas Tadi Petunjuk Dan Sebagai Pembeda Antara yang Hak dan Batil Akhibati Hafizhukum Allah Ta'ala Ayat ini Memberikan pelajaran Kepada kita Tentang Berkahnya Ramadhan Dari Sisi Mana Allah Menurunkan Al-Quran Yang Mulia Di Bulan Ramadhan Sebagaimana Firman Allah Di dalam Al-Quran Surah Dukhan Ayat 2 Dan 3 Inna 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 Anzal Nahu Fi Laylat Mubarakah Sesungguhnya Kami turunkan Al-Quran Pada Malam Yang Penuh Dengan Berkah Ini Keberkahan Ramadhan Turunnya Al-Quran Menunjukkan Keberkahan Ramadhan Kenapa Karena Al-Quran Adalah Firman Allah Yang Mulia Dibawa Oleh Rasul Dari Malaikat Yang Paling Termulia Jibril Al-Quran Disampaikan Kepada Rasul Dari Manusia Yang Paling Termulia Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wala Diturunkan Pada Bulan Yang Paling Mulia Dan Di Malam Yang Paling Mulia Yaitu Laylatul Qadar Sesungguhnya Kami Turunkan Al-Quran Pada Laylatul Qadar Ini Keberkahan Ramadhan Yang Pertama Yang Kedua Keberkahan Ramadhan Yang Kedua Adalah Ternyata Kitab-kitab Suci Lainnya Pun Diturunkan Di Dalam Bulan Ramadhan Allahu Akbar Saking Berkahnya Ramadhan Kitab-kitab Suci Lainnya Diturunkan Di Dalam Bulan Ramadhan Sebagaimana Dalam Hadith Riwayat Imam Ahmad Dari Wathilah Bin Al-Asqa Radhi Allah An Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Unzilat Sohuf Ibrahim Alayhi Sallam Fi Awal Laylat Min Ramadhan Wa Unzilat Taurat Taurat Dari Lisit 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 Madhin Ramadhan Wal Injil Lithalat Ashrat Ramadhan Wa Unzil Al-Quran Liarba In Wa Ishrina Ramadhan Artinya Al-Quran Diturunkan Lembaran Lembaran Ibrahim Lembaran Lembaran Nabi Ibrahim Diturunkan Pada malam Pertama Dari Bulan Ramadhan Taurat Diturunkan Pada malam Ketujuh Dari Bulan Ramadhan Injil Diturunkan Pada malam Ketigablas Dari Bulan Ramadhan Al-Quran Diturunkan Pada malam Kedua Puluh Lima Dari Bulan Ramadhan Ini Menunjukkan Kitab-kitab Suci Seluruhnya Diturunkan Pada Bulan Ramadhan Menunjukkan Keberkahan Ramadhan Kebaikan Yang Begitu Banyak Di dalam Bulan Ramadhan Yang Ketiga Keberkahan Ramadhan Adalah Di dalam Bulan Ramadhan Dibukakan Pintu Surga Tidak Ada Yang Tertutup Satu Pintu Pun Ditutup Pintu Neraka Tidak Ada Yang Terbuka Satu Pintu Pun Diikat Dengan Rantai Para Jin Dan Pemimpin Pemimpin Syaitan Sebagaimana Dalam Hadis Yang Diriwayatkan Alayhiman Bukhari Dan Muslim Dari Abu Hurairah Rasul Sallallahu Alayhi Bersabda Iza Kana Awalu Laylat Min Ramadhan Suffidati Syaitin Wa Maradat Al-jin Wa Gulliqat Abu Al-nar Falam Yuftah Min Habab Wa Futihat Abu Al-jannah Falam Yuglaq Min Habab Ya Jika Pada Malam Pertama Bulan Ramadhan Diikat Dengan Rantai Para Jin Dan Pemimpin Syaitan Ditutup Pintu Pintu Neraka Tidak Ada Yang Terbuka Satu Pintu Pun Dibukakan Pintu Pintu Surga Tidak Ada Yang Tertutup Satu Pintu Pun Ramadhan Para Para Iqwah Yang Dirahmati Ali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disini Terdapat Penjelasan Yang Menarik Bagaimana Kita Dengan Hadis Ini Menunjukkan Bahwasanya Ramadhan Berkah Yaitu Pintu Surga Terbuka Tidak Ada yang Tertutup Bagaimana Ini Menunjukkan Bahwa Ramadhan Berkah Bagaimana Menunjukkan Ramadhan Berkah Pintu Surga Terbuka Bagaimana Menunjukkan Ramadhan Berkah Maka Jawabannya Para Iqwah Yang Dirahmati Ali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disebutkan Di dalam Kitab Al-Muntaqa Syarh Al-Muatta Bahwa Yang Dimaksud Pintu Surga Terbuka Pintu Neraka Tertutup Yahtemil An Yakuna Hadha Lafzu Ala Zahir Mungkin Saja Kita Maknai Lafad Ini Secara Lahirianya Benar Pintu Surganya Terbuka Pintu Nerakanya Tertutup Secara Kasat Mata Memang Seperti Itu Lalu Apa Maksudnya Faya Kunu Zalika Alamatan Alamatan Ala Barakat Shahrh Maka Itu Menunjukkan Tanda Berkah Nya Bulan Ini Karena Tidak Pernah Ada Bulan Dari Bulan Bulan Pada Tahun Qabariya Yang Dibuka Pintu Surga Ditutup Pintu Neraka Kecuali Bulan Ramadhan Ya Kunu Zalika Alamatan Ala Barakat Shahrh Itu Menunjukkan Tanda Alamat Ciri Berkahnya Bulan Ini Begitu Cara Memahaminya Hadis Ini Karena Kalau Ada Orang Bertanya Ustaz Dibuka Pintu Surga Ditutup Pintu Neraka Emang Istimewanya Apa Istimewanya Adalah Itu Menunjukkan Berkahnya Bulan Ini Karena Tidak Pernah Ada Bulan Lain Yang Dibukakan Pintu Surga Ditutup Pintu Neraka Kecuali Ramadhan Itu Satu Itu Kalau Kita Pahami Pintunya Terbuka Pintu Nerak Tertutup Secara Lahiri Ada Kalau Kita Pahami Secara Makna Wiyah Bahwa Pintu Surganya Memang Tidak Terbuka Pintu Neraka Tertutup Tetapi Itu Menunjukkan Menunjukkan Bahwa Pintu Surga Dibuka Menunjukkan Banyaknya Pahala Di dalam Ramadhan Lihat Banyaknya Pahala Di dalam Ramadhan Dan Beramal Di dalam Ramadhan Menghantarkan Seseorang Kedalam Surga Itu Menunjukkan Berkahnya Ramadhan Begitu Cara Memahami Hadisnya Jadi Memahaminya Bisa Dari Lahiri Bisa Dari Ma Manawiyah Kalau Dari Lahiri Maksudnya Apa Tadi Menunjukkan Bahwa Bulan Tersebut Adalah Bulan Berkah Memang Pintunya Terbuka Pintu Pintu Nerakanya Tertutup Tidak Pernah Ada Bulan Selain Ramadhan Yang Dipegitukan Menunjukkan Berkahnya Bulan Ramadhan Kalau Kita Pahami Secara Maknawiah Tadi Maksudnya Apa Menunjukkan Pahalanya Banyak Nah Ini Bapak Ibu Sadara Sadari Itu Tiga Poin Tentang Keberkahan Ramadhan Ada Pertanyaan Dari Hadis Tadi Ustaz Jin Diikat Pemimpin Syaitan Diikat Dengan Rantai Tapi Kenapa Banyak Yang Bermaksiat Bahkan Maksiat Yang Terlihat Jelas Apa Itu Maksiat Yang Terlihat Jelas Banyak Warung Yang Cuma Kelihatan Kakinya Jawabannya Setelah Salat Isya Kita Lanjutkan Salallahu Nabi Muhammad Alhamdulillahi Rabbil Alameen